Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kepada Timotius yang disebut oleh Paulus sebagai anakku, Paulus memberi pengajaran pada bagian yang pertama dari pembukaan surat yang kedua ini, dan pada bagian akhir, ia memberi kesaksian. Ia mengajarkan bahwa menjadi murid Tuhan itu memang sebuah panggilan yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka mesti diterima dengan senang hati, bahkan juga tidak boleh takut. Karena yang disampaikan atau yang diberikan bukan roh ketakutan, mereka roh kekuatan, dan yang lain-lain. Maka Paulus juga kemudian memberikan kesaksian bahwa ia sungguh merasa menjadi rasul, dipilih oleh Tuhan, dan merasa kuat, meskipun mesti menderita. Karena yang diikuti adalah yang menjanjikan kehidupan abadi. Dalam Injil hari ini, mengenai kehidupan abadi digambarkan oleh Yesus. Yesus, bukan sebagai kehidupan di dunia ini yang kawin dan dikawinkan, tapi kehidupan abadi seperti malaikat-malaikat. Maka orang-orang yang hidup dalam iman, memang orientasinya bukan hidup di dunia ini, dan kemudian juga menikmati kehidupan di dunia ini, tapi selalu memberi kesaksian dan hidupnya menuju kepada kehidupan abadi. Maka ini yang juga diajarkan oleh Karlus Langwa dan teman-temannya, mengajarkan mengenai kehidupan abadi sehingga mereka tidak takut kalaupun harus dibunuh, karena yang dituju pada akhirnya adalah kehidupan abadi. Maka ini juga yang mau kita wartakan, tapi sekaligus juga mau kita saksikan. Mereka yang memilih cara hidup untuk tidak nikah, para biarawan-biarawati, para imam, itu mengajarkan mengenai hal itu, tapi sekaligus juga memberikan kesaksian. Bahwa hidup di dunia ini menggambarkan bagaimana hidup kekal di surga, yang tidak ada kawin dan dikawinkan itu. Karena hidupnya adalah hidup mulia seperti para malaikat, seperti ditegaskan oleh Yesus. Maka kita sebagai orang-orang beriman, juga diharapkan agar supaya mensyukuri iman kita, dan kita juga mewartakan iman kita, tapi juga kita memberi kesaksian bahwa kita sebagai orang beriman. Orang beriman yang mengarahkan hidup kita kepada kehidupan abadi, dan kita juga mengajak orang lain untuk kesana, karena kita memang percaya akan Allah orang yang hidup, bukan Allah orang yang mati seperti dikedelaskan oleh Yesus. Oleh ketua, kita seraya bersyukur atas iman kita, kita memeliharanya, dan kita mewartakannya, kita memberi kesaksian, sehingga banyak orang yang percaya dan juga diselamatkan. Amin.